selamat datang di channel ini di video kali ini gue akan membawakan sebuah kisah dari sekor babun yang pernah mengabdi sebagai militer di perang dunia pertama dan bertugas di resimen infanteri afrika selatan ketiga dalam perang dunia pertama bagaimana kisah dari sekor babun tersebut dan bagaimana sekor babun bisa bergabung dalam militer bagaimana kisahnya langsung aja dimulai Jake babun awalnya hanya sekor peliharaan dari seorang pria bernama Albert Mar Mar kala itu menemukan Jake berkeliaran di sekitar pertaniannya dan memutuskan untuk membawanya untuk masuk rumah merawat dan melatihnya sebagai anggota keluarga semenjak itu Jake tinggal bersama Mar selama bertahun-tahun Mar mengajari Jake belajar bagaimana menjadi babun muda yang cerdas kemudian bertahun 1915 Mar terdaftar untuk bergabung dalam perang karena ia tidak ingin meninggalkan Jake dia bertanya kepada atasannya apakah Jake bisa bergabung dengan tentara dengan jawaban yang mengejutkan para atasannya menyetujui Jake dan dia bisa bergabung begitu dia terdaftar babun itu kemudian diperlakukan sama seperti prajurit lainnya dia diberikan seragam lengkap dengan kancing dan rencana resimen topi buku gaji bahkan mendapatkan jatah ransumnya sendiri babun adalah binatang yang cerdas Jake hidup di lingkungan militer dia mulai berlatih seperti prajurit lainnya ketika dia melihat seorang perwira tinggi lewat dia akan berdiri dan memberikan hormat dengan benar dia juga akan menyalakan rokok untuk rekan-rekan perwira dan penjaga karena dedikasinya pada tentara dia menjadi maskot resimen transval ketiga dan dibawa kemana-mana bersama para prajurit dia menghabiskan waktu di parit Perancis pada perang dunia pertama bahkan harus merasakan terluka karena tertembak musuh kala itu selama baku tembak di salah satu parit Jakey terlihat membangun dinding batu di sekeliling dirinya untuk perlindungan sementara dia sibuk sepotong pecahan peluru terbang di atas dindingnya dan mengenai kaki kanannya memiliki hak yang sama seperti pajurit lain dokter resimen kemudian membawa Jakey dengan tandu kekemedis dan mencoba menyelamatkan kakinya namun sayang luka di kakinya terlalu parah sehingga harus diamputasi para dokter sebenarnya sempat mengira bahwa bobon tersebut tidak akan selamat pas keoperasi karena obat bius yang digunakan untuk membiusnya adalah dosis manusia namun secara mengejutkan sang babon itu perlahan pulih dan dapat kembali sehat pas keoperasi untuk keberaniannya di bedan perang Jakey dianugerahi mendali serta dipromosikan menjadi kopral akhirnya menjelang akhir perang Jakey dibebas tugaskan dari militer dalam sebuah upacara resmi di kem pembubaran di Midland Camp Town pas kekarir di militer dia bahkan secara resmi dapat surat pembebasan tugas yang ditandatangani oleh atasannya uang pensiun militer bahkan formulir rekomendasi pekerja sipil untuk tentara yang pensiun ulang dari garis depan Jakey kemudian kembali ke peternakan keluarga Mar melanjutkan kehidupannya pas ke mengabdi di militer sebagai saudara sekaligus teman hidup keluarga tersebut lalu Jakey kemudian meninggal pada tahun 1921 sampai hari ini Jakey Babon adalah satu-satunya Babon yang mencapai pangkat prajurit di infanteri Afrika Selatan serta satu-satunya Babon yang sempat bertarung dalam perang dunia pertama oke selesailah kisah dari si Jakey Babon buat dulu yang suka dengan video misteri video-video tentang tokoh-tokoh atau video kriminal kisah-kisah kriminal gitu ya dan kisah-kisah lainnya lo bisa cek di channel gue gue udah bikin beberapa video ya yang menurut gue bagus dan mungkin lo juga bisa nonton dan bisa menikmatinya gitu oke sekian dan terima kasih adios selamat menikmati selamat menikmati